D.P.W. Partai Nasional Demokrat Nasdem Provinsi Papua turut mendaftarkan bakal calon legislatif ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Papua. Pendaftaran bacalek Partai Nasdem ini dihadiri Ketua D.P.W. Matius Awetow, Sekretaris Joni Banuaro, para bakal calon legislatif, simpatisan, dan relawan partai. Dari hasil pemeriksaan berkas dan dokumen awal, status pengajuan bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dari Partai Nasdem dinyatakan lengkap dan diterima. Ketua D.P.W. Nasdem Provinsi Papua Matius Awetow menjelaskan dipilihnya tanggal 11 sebagai hari pendaftaran sebab tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat Dewan Pimpinan Pusat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nasdem mengalokasikan sebanyak 3 kursi. Saat ini posisi Nasdem berada di urutan kelima dalam nomor urut Partai Politik Nasional. Dengan pengalaman dan kerja keras semua kader di seluruh Indonesia, kuota 3 kursi DPR RI harus bisa digapai. Dari-dari alokasinya 3 kursi. Kita punya jatah kalau Partai Politik Nasdem seluruh Indonesia sudah diberitakan. Untuk Provinsi Papua, Induk dan DOB yang tiga, itu minimal satu kursi. Sekretaris DPW Partai Nasdem Papua, Joni Bonwaro mengatakan, ia terdaftar di daerah pemilihan Papua 1 kota Jepura A meliputi wilayah distrik Heram, Abepura dan Muaratami. Dapil 1 kota Jepura A kerap kali disebut sebagai daerah pemilihan neraka. Namun ia menegaskan, Nasdem sudah bekerja selama 5 tahun secara maksimal dengan program nyata membantu masyarakat. Ketua tadi bahwa kami Nasdem bukan sekarang berkampanye, kami sudah bekerja 5 tahun ini full. Kita terus berkampanye, bukan berkampanye, kita datang dengan program-program yang nyata, kita terus datang membantu masyarakat kita. Jadi saya sangat punya keakinan bahwa kita akan banyak darah yang cukup di daerah. Raka kita akan merubah di daerah yang sulit. Sementara dengan kehadiran Nasdem Papua di kantor KPU, Partai Besutan Surya Paloh ini menjadi parpol ketiga yang mendaftarkan bacaleknya. Dari Kota Jepura Papua, Yesi Riani, Jaya TV, mengabarkan.